Nah ini ya, seperti ini memang, nah ya ini termasuk gulma berdaun lebar, nah ini ya, tuh banyak sekali ya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat tani, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel youtube Henry Tani, nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu Untuk mendukung channel ini semakin berkembang Nah sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 1, luas lahan setengah hetar, ini musim tanam 3 ya, MT3 Jadi ini masih proses uji coba ya sahabat tani, nah sahabat tani bisa lihat samping-sampingnya, ini belum ada yang tanam dan bahkan belum olah lahan ya Nah cuman ada beberapa petani yang di ujung sana itu sudah mulai penggerapahan Nah ini tanaman padi varietas M70D, yaitu 75 hari bisa dipanen Nah ini sistem tanam menggunakan sistem tabela ya sahabat tani Nah jadi sekarang lagi proses pemaliran, nah ini dengan cara sistem dicabut ya, dicabut semua Nah nanti padi yang dipalir ini kita gunakan untuk sulam, nah seperti ini ya sahabat tani Nah jadi kita masih proses pemaliran, nah dengan teman saya itu, nah itu mas Sarman namanya Nah jadi sekarang saya juga akan melakukan pengendalian gulma ya, gulma yang ada di sawah saya, lahan 1 ini yaitu gulma wewean Nah ya, wewean itu seperti ini sahabat tani, nah ini ya seperti ini wewean Nah ya ini termasuk gulma berdaun lebar, nah ini ya tuh banyak sekali ya Cuman kita milihin ya, jadi nggak semua kita lakukan penyemprotan Nah jadi kita nanti untuk sistem penyemprotan, jadi kita fokuskan kepada gulma-gulmanya Nah jadi tidak semua kita lakukan penyemprotan, karena herbicida yang kita gunakan ini berbahaya ya untuk tanaman padi Artinya ketika kita oper dosis penggunaannya, maka akan mengakibatkan tanaman padi kantra atau stres ya sahabat tani Nah dapun untuk herbicida yang kita gunakan ini memang sudah cukup ampuh Artinya sudah terbukti sahabat tani bisa mengatasi gulma berdaun lebar dalam hal ini yaitu gulma wewean Nah herbicida yang saya gunakan ini ada dua jenis, yaitu lindomin dan medsul ya Nah nanti medsulnya ini kita mix dengan lindomin, jadi kita campur di botolnya Dan nanti kita usahakan memang dalam waktu dekat kita habiskan Nah seperti itu ya sahabat tani Nah kita lihat dulu, ini sudah kita buka adik Nah lindomin ini perhan aktifnya yaitu 2,4-D di metil amina 865 gram per liter ya Lindomin dari perusahaan Nufram 865 SL Nah ini merupakan herbicida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air Berwarna coklat tua untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan teki Pertanaman padi sawah, tebu, jagung, karet dan kelapa sawit ya Nah seperti itu ya sahabat tani Nah ada pun untuk dosisnya kita lihat nih Untuk dosis pada tanaman padi sawah yaitu 0,5-1 liter per hektar Setengah liter sampai 1 liter dalam 1 hektarnya Nah ini kemasan 400 mili ya sahabat tani Nah ini nanti akan saya aplikasikan 2 tutup dalam 1 tanki dengan kapasitas 16 liter air Nah selanjutnya nanti kita ambil dengan metzul ya Metzul ini bahan aktifnya yaitu metil metzulfuron 24% Ini merupakan herbicida pra dan purna tumbuh bersifat sistemik berbentuk tepung Yang dapat disuspensikan berwarna putih untuk mengendalikan gulma pada kelapa sawit dan tanaman badai sawah Nah sahabat tani, bahan aktif metil metzulfuron ini sangat berbahaya sebenarnya ya Untuk tanaman padi Tapi kita gunakan untuk penyemprotan di tanaman padi saya Nah jadi ini nanti untuk teknik penyemprotan kita lakukan pemilihan ya sahabat tani Kenapa saya menggunakan metzul? Padahal kita menggunakan lindomin saja sudah cukup ya sahabat tani Artinya sudah bisa mengatasi gulma berdaun lebar Nah metzul ini bekerja yaitu pra dan purna tumbuh Artinya nanti ketika kita penyemprotan itu di sawah atau di lahan Ketika ada gulma yang masih kecil atau belum tumbuh Maka itu bisa diatasi menggunakan bahan aktif metil metzulfuron Artinya dia mampu membekukan biji gulma yang ada di sawah ya sahabat tani Nah sekarang langsung saja kita langsung tuangkan nih Untuk teknik pencampurannya kita campur di botolnya langsung Nah memang bagusnya itu kita tuangkan di ember ya Dicampur dengan air Nah cuman ini agar lebih efektif saja untuk penggunaannya Nah ini kalau tidak segera dihabiskan Ini nanti akan membeku ya sahabat tani Yang metzulnya ini Jadi akan menggumpal di bawah Nah jadi bagusnya itu langsung dihabiskan ya sahabat tani Nah sudah, sudah habis Langsung saja kita aduk-aduk Kita apa Kocok ya Nah seperti ini Sudah Setelah itu kita buka Nah hasilnya seperti ini Nah ini tanki 16 liter Ini sudah ada airnya sahabat tani Nah langsung saja kita lakukan peratikan Nah untuk pencampuran kita di ember Nah ini saya campur dengan insektisida Insektisida dengan bahan aktif di mihipo Kenapa? Kita lakukan pencampuran dengan insektisida Ini tujuannya yaitu agar Nanti ketika ada ulat yang ada di gulma Maka dia akan ikut mati ya sahabat tani Jadi tidak menyerang pada tanaman padi ya sahabat tani Nah ini kita pakai dua tutup Satu Dua Nah sudah ya Langsung kita pakai insektnya Insektnya kita pakai dua tutupnya lindomin Kalau kemarin di lahan tiga saya Kita pakai tiga tutup ya sahabat tani Kenapa pakai tiga tutup? Karena paduknya itu sudah besar sekali Nah setelah itu kita aduk-aduk ya sahabat tani Dan nanti kita tuangkan di tanki yang sudah airnya ini Oke sahabat tani Kita langsung saja aplikasikan penyempotan Dan ini ada gulma yang sudah mati Nah sahabat tani bisa lihat di video saya sebelumnya Dan nanti linknya saya taruh di deskripsi Mengenai ini ya Waktu saya aplikasi penyempotan Gulma jahian yang ada di Sawah saya Tepatnya di jalan utama ya Dan di Pematang sawah Oke sahabat tani Jangan lupa subscribe channel youtube Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh